Hai 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 Malu Mbak Bisin Hai 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 cara globalnya ya Dihawya Allah Ta'ala Hai I dalam tas tahyi fasna Masjidah Hai kalau kamu tidak malu lakukan apa saja yang Hai kau mau Hai lah di dalam daun iku arti nih ukuran Ayo kita harus melakukan sesuatu niku kira-kira mpomo kelihatan orang yang kau malui kira-kira perbuatan itu kamu malu nggak ketika itu malu yoh berarti jelek ketika nggak malu berarti kalau kelihatan orang yang kau malu badannya itu tidak malu tidak malu kamu berarti ya baik tapi bukan karena kamu tidak punya malu eh eh dia itu nggak malu karena memang tidak punya malu yaitu lain lagi diukurannya perbuatan itu ketika engkau lakukan atau kelihatan orang yang sangat kau malu padanya dan layak kau malu kepadanya itu kamu tidak malu ya lakukan berarti itu baik tapi ketika kamu melakukan sesuatu kelihatan orang yang kau sungkan padanya kok kamu malu berarti itu jelek makanya Syekh Bukasim al-Baghdadi al-Junaidi menegaskan ukuran orang itu takwa andai kata apa yang ada di dalam hatimu semuanya kerentek-kerentekmu itu dikeluarkan diletakkan di atas bagi terus di upengkan di pasar diperlihatkan banyak orang ternyata kamu nggak malu berarti itu betul takwa ketika masih ada yang malu kamu kelihatan itu berarti itu belum takwa yang sebenarnya korupsi kelihatan orang tentu akan malu mencintai istrinya orang ketika kelihatan malu itu berarti jelek cuman untuk tingkatan orang yang dia malu itu macam-macam bagi orang awam ya kelihatan orang kelihatan biaya dan seterusnya kalau bagi orang yang khas ketika kelihatan Allah dia itu malu makanya jangan dilaksanakan termasuk kita selalu minta kepada Allah hal-hal yang tidak kau butuhkan atau kita merasa apa apa yang telah diberikan Allah kepada kita itu kurang atau istilahnya kalau kita minta kepada Allah yang sebenarnya kau tidak membutuhkan itu kira-kira kapan kamu kelihatan oleh Allah diketahui oleh Allah dan mengetahui kekurangan kita terhadap Allah ibadahmu biyeh amal mu biyeh pendekatan mu biyeh kamu kok minta hal yang seperti itu kira-kira malu enggak jadi tidak punya malu tidak punya malu makanya seperti pancangan katanya nyilih kendaraan orang yang telah mengurusi anda sebuah motherfahigai gede atau disimpan cindangan sungkan terus disini kendaraan pada kebutuhan ini kebutuhan ini kita beruntung dalam kemudian beruntung dalam kendaraan hari ini kita beruntung di pasar tidak ada di sini bukan kebutuhan bukan kebutuhan makanya orang yang minta kepada Allah ini bukan wisin kalau minta kepada Allah mentaklah karena engkau membutuhkan jika ditotok romo minta nangkusi Allah tapi gak minta aku sombong makanya minta lah ketika kau sangat membutuhkan saja ini tiba-tiba kembali akan aku ketika anda minta sekali nyilih kan minta itu yang dipengaruhkan maknanya nyilih lah karena semuanya miliknya Allah tiba-tiba datakan bahan jenengan butuhi gai dolan terus nyilih yang menguapin wisin ukuran ya nyewon tapi karena belum butuhkan ya Allah jadi minta lah hal-hal yang panjeningan sangat membutuhkan harusnya minta yang tidak membutuhkan dan ketika kita tidak minta yang kita butuhkan kalau dipinjami enggak masalah kok saya temen kalau dikasih ada kayak mobil saya kalau kita nggak minta dan dikasih Alhamdulillah kalau ini saya itu wajibu jadi hidup kendaraan urang bernati-nati yang nangan lalu kendaraan bernati-bernati setiap itu kendaraan untuk wadah HP yura semayanan orang-orang lebih berani lagi seperti Gusmi kalau ada orang yang lebih membutuhkan jadi ini semangat lebih mendona ke dalam definisinya malu itu sendiri lebih definisinya kayak nih Hai antar pelama satu dengan yang lain di dalam mengungkapkannya berbeda-beda Hai masing darah nih kayak niku sesuatu yang mencegah engkau dari perkara yang bahayakan atau adanya sifat mengagumkan yang bisa mencegah dari bunga hati ewan isin iku akhirnya kan biasanya keringetan pucat kenapa karena Hai izin itu setelah mempasakan meresapi kekurangan kita terus konangan maka malunya bukan main iku akhirnya mali tadi keringet yang sehingga disitulah ada penyesalan yang sangat eh kuat di dalam hati yang sehingga penyesalan itulah termasuk menghilangkan menghilangkan reget-reget yang ada di dalam hati yang saling dilakoni ngomong-ngomong mesalkan moden nah di ketika malu nafok menggok ngomong tapon giri ini akhirnya penyesalan yang luar biasa dengan penyesalan yang luar biasaan itu akhirnya keringetan kenapa keringetan kronok penyesalan itu akan menghilangkan reget-reget singenak benati singada kesalahan dengan kesalahan tadi sebab setiap orang yang melakukan kesalahan ini ada nukto ada nukto hitam ada titik hitam yang tidak akan pernah hilang dengan tobat noda hitam yang nggak bisa hilang bekasnya dengan tobat semakin banyak maksiatnya semakin banyak bekasnya walaupun itu tobat ya seperti kaca itu kalau sering kena reget dibesihkan reget dibesihkan ya bisa hilang regetnya tapi bekasnya enggak bisa hilang sehingga kalau semakin lama sering kena kotoran semakin agak buruk nggak seperti masih baru yang belum ada kotorannya sama sekali itu lho ini boleh arti khayak sebenarnya ini kumang jadi takzim mengagumkan yang mencegah dari rasa senang nah sebabnya apa karena menetap kepada dihadapan orang kezat yang kita malu kepadanya ini seperti yang dilakukan oleh ahli ilmi dan ahli adab nah gue malu niku buahnya akhirnya akan bisa aman dari siksaan aman dari azab dan menjadi ringan hisapnya juga kalau malu tidak akan pernah merasa ngaku-ngaku tidak akan pernah merasa banyaknya pahala makanya disitu dikatakan khairul khayak layakti ila bikhail kapitalika khobarun al khayau layakti ila bikhail malu itu tidak pernah terjadi kecuali di dalam hal yang baik tapi malu niku mesti terjadi pada hal yang baiknya mampu apakah kamu tidak ngerti Allah Ta'ala melihat kamu tidak malu Allah melihat Allah tahu nah umpama diunggapkan bagaimana nasib kalau kita mau enak-enaan bisa datang padanya datang padanya terus di saat ini panjenengan ketamonan pengagum selalu ada di situ resmen jeningan tinggal nilai TV bersama orangnya pun yuraisin jeningan demikian pula kita selalu ketemu dengan Allah Ta'ala terus tinggal gak pikir gak apa jadi gak disopo ditinggal nilai TV gimana coba isi nungpura mesti dia kan ingatan bila kita dua sifat isi nungpura Allah Ta'ala mengetahui sikap-sikapmu apa yang telah engkau gedaki sehingga berani melakukan apa yang telah dia lakukan kemudian wah bimbu nabba mengatakan al-iman uryanun iman itu terlanjang mempercayang menurutku rana apa-apa nih terus ngelakoni perintahiku sya Allah ngedari jagah berarti iman itu punya tempat punya pakaian orang muda maneh anak berhiasan warisu al-khaya sayapnya itu malu bisa datang kepada Allah iman itu tembus kalau memang kau rasa malu pokoknya harta pokoknya modal pokoknya iman al-ifah menjaga dari terjaga dari kemaksiatan makanya orang itu melakukan tohat itu bagus tapi yang paling bagus lagi ini adalah tidak melanggar sebab ibaratnya panjenengan nanggih uang ngurah tau gak ya apa-apa tapi gak pernah salah si yoi sino tak gak temen-temen tapi gak pernah gai bagus terus gai salah nah atau anda melakukan kebaikan cuman berbuat salah lebih masih malu mulai ini sih paling penting nih ku jangan berbuat salah kepada siapapun baik kepada Allah kepada manusia kepada semuanya makhluk mulai ini nanti dalam matur ngaji pagi nih kau bahwa poro awliya itu yang diprioritaskan di dalam amaliyahnya adalah menjauhi dari perbuatan salah kepada siapapun perbuatan dolim kepada siapapun bukan memperbanyak amaliyah dan otomatis ketika tidak punya salah itu nanti akan berdampak melakukan kebaikan sebab orang itu tidak melakukan kebaikan karena terjadi kesalahan yang ada pada dirinya khususnya di dalam masalah makanan baru melakukan kebaikan itu saja sudah akan mengurangi kebaikan disitu ada tiga hal yang sangat pokok Pertama Allah Ta'ala memberi tata keramah memberi pelajaran, memberi adab kepada kita yaitu katakan kepada orang mu'min harus Yahudu na min abisah rihib, jangan selalahan memerluru ada janji kalau kamu betul bisa tidak melihat apa-apa selain Allah itu nanti azkalah azkalah ini ada dua azkalah itu adalah membersihkan hati tazkiah, sakai-sakai tazkiatan membersihkan berarti artinya ketika kita tidak gampang melihat sesuatu akan mendapatkan hati yang bersih kalau hati yang bersih maka akan bisa membedakan perkara yang sekecil apapun orang itu tidak bisa membedakan barang hak, barang batil bahkan barang hak bisa ketutupan karena mengetahui sesuatu karena melihat sesuatu yang sehingga mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu ingin dipuji itu saja akan bisa menutupi segala kejalekan kempatilan berani imam ghozai dinali karamah wajah ketika akan dibunuh di seseorang nah kemudian pedang diangkat oleh dia kepada Sidina Ali dan nyak mana-mana kaya Ali siapa yang mengalang-ngalang engkau Sidina Ali mengatakan Allah jatuhlah pedang ganti pedang dipegang oleh Sidina Ali Sidina Ali mengatakan mana-mana kaya bulan siapa yang mengalang-ngalang engkau malah justru Sidina Ali diludai lho ketika Sidina Ali diludai apa yang terjadi Sidina Ali gak jadi membunuh bisa membedakan antara barang hak dan batil terus ditanya kenapa gak jadi membunuh karena kalau ketika engkau meludai aku marah ketika aku marah berarti membunuh kepada engkau karena marah neraka lho ini lho nah kita tidak sengat tidak bisa membedakan bahwa ini urusan marah atau karena perintah Allah ketika hatinya gak bening gak bening kenapa karena mempunyai keinginan sesuatu ini sebetulnya karena melihat keinginan sesuatu yang masuk caorat dileceh no caorat dileceh ini lho singgul ini atau biar terkenal biar dianggap baik dari sini nanti gue lihat eh anggap malu di waktu ini nah makanya biar saya biar biar di al-bastomi yang pernah ceritakan bahwa ketika beliau pergi di tanah hamdan di sana membeli wanter wenter purtum purtum itu lepas harap purtum lepas cowok ini pacar wenter alat untuk lepas kita wenter warna dibawa pulang ternyata setelahnya dibuang kembali kembali tanah pastam sudah lain negara itu disitu ada yang namanya semut muru dan itu dibalik tanah hamdan mana hanya dua semut dia mengatakan betul semut ini disini banyak temannya tapi orang kenal mesti gelisah apalagi kalau nanti akan kawin pacarnya mencari dan keluarganya juga mencari betapa beliau ifahnya dalam menjaga dari kedoliman itu lebih baik daripada tukang ngaji tukang ceramah tapi selalu menyakiti kepada orang lain menyinggung perasaan orang lain dengan tentu maka jangan menyakiti kepada orang lain terimakit terimakit menyingkati terimakit mudah ketika kita bisa mengendalikan melipat kita tidak melihat akhirnya tidak mencintai pada sesuatu maka akan meningkat amal kita Ibadah kita akan meningkat Karena Gara-gara melihat ini Terus kirim Ibadah ya rasa-rasen Nah kemudian Yang ketiga warning Yaitu Allah mengetahui Apa yang kau lakukan Berarti apa yang kau lihat Apa yang akan dimintai pertanggung Jawaban Oleh kita harus menyebung Izin Definisi dari mana Antara ulama satu dengan yang lain Berbeda di dalam memberi definisi Malu karena sesuai dengan Kondisi atau hal Yang ia dapatkan Antara wali judek Iwa wahidi Udara mengungkapkan Malu Beda-beda Termasuk Abibakirin Arozi Mengatakan Samitul Ibn Atayakul Al-Ilmu Al-Akbar Al-Haibah wal-Khayah Ilmu yang paling agung Yakni makrifat kepada Allah Buahnya adalah Haibah dan Hayah Kalau kita makrifat kepada Allah Buah ini tuh Akan merasa Keagungan Allah Dan akan Malu kepada Allah Sebab orang yang mengetahui Kepada Allah Tentang keagungannya Allah Akan malu Dari Allah Yakni Dia melakmeng Kekpresikan Seperti ekpresinya Orang yang malu Dengan mahabbah Dan ikram Taklim Kalau sudah tidak ada Haibah Gak ada Rasu Sungkan Hilanglah sifat malu Dari hati seseorang Kalau orangnya sudah Tidak ada rasa malu Gak ada kebaikan Sama sekali Sebenarnya Disentuk romong Lalu-lalu isin Nah Kayak Korupsi ini Lalu Saya isin barang Lihat Tak seorang pokok Gawai barang Saya isin Barangnya Mengambil Katanya orang lain Karena tidak punya Malu Ini diantara Ini Komentar dari Satu Lama Di dalam masalah Malu Malu Komentarnya siapapun Habi-habi Rangsian Terus 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 Kemudian balik diantarani malu niku jadurakan kalau kamu akan memberitahu kepada manusia ingatlah disitu ada dua malaikat yang mengatakan kepada kamu mau itulah dirimu dengan apa yang kau mau itulahkan kepada saudaramu karena kalau engkau tidak mau itulah kepada dirimu sendiri sebelum mau itulah kepada orang lain apa kamu tidak malu pada Allah kalau tidak kamu malulah kepada Tuhanmu yakni Allah karena Allah selalu melihat pada kamu dan akan membalas pahlamu kalau kamu ingatlah ayo aku ngomongi perkara kepada orang lain yang dirinya sendiri kamu masih tidak memberi kalau sudah tahulah dan memberi contoh maka ingatlah gedebus 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 untuk mendorong supaya malu bagaimana kata wali juniat agar kita malu kepada Allah yaitu melihatlah nikmat-nikmat Allah dan merasakanlah kekurangan kita kesalahan kita kegagabahan kita untuk menghadap kepadanya yang sehingga disitu akan keluar sebuah sikap yang namanya malu panjenin kan kelemikir menikmati pengiran sekecil apapun menikmati pengiran sekecil apapun masya Allah menikmati yang luar biasa ya ranggih terus balasanmu apa bagaimana panjenin kan bisa melihat apa pernah belajar melihat tidak pernah latihan melihat tidak pernah itu sebuah maunah pemberian Allah tanpa ada usaha sama sekali tanpa ada gerakan sama sekali panjenin kan bisa mendengarkan apakah pernah belajar mendengarkan latihan mendengarkan anda langsung dikasih ini berupa maunah berbicara tidak pernah belajar berbicara 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 merasakan juga seperti itu 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 nikmati Allah yang begitu luar biasa kepada kita kalau memang hal itu terus digunakan untuk jauh kepada Allah melanggar perintahnya Allah apakah kamu tidak malu itu gratis ini itu diantara ini menarik berbicara ada